Bridgerton merupakan serial televisi dari Netflix yang baru tayang 25 Desember 2020 lalu. Cerita ini diambil dari novel berjudul sama karya Julia Quinn. Memiliki latar belakang era 1800-an, serial ini pada umumnya menggambarkan kehidupan masyarakat kelas atas pada zamannya. Namun fokus pada keluarga Bridgerton yang memiliki 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Masing-masing mempunyai jalan cerita yang unik dan berakhir dengan khas kisah negeri dongeng yang happily ever after versi mereka sendiri. Meski ceritanya fiktif, namun kita bisa memetik pelajaran dari beberapa kejadian realistis yang ada dalam serial Bridgerton. Ada 6 nasehat pernikahan dari serial TV ini yang saya rangkum. Yang pertama, seseorang sebaiknya menikah dengan teman yang paling disayanginya. Ketika sebuah pernikahan dilandasi dengan hubungan pertemanan yang kuat, kita akan merasa lebih nyaman melakukan hal apapun. Misalnya bisa bebas bertukar pikiran, bebas melakukan apa saja tanpa takut dihakimi, bisa berolahraga bersama, masak bersama, traveling, atau melakukan aktivitas baru bersama-sama. Pesan Lady Bridgerton kepada anak-anaknya yaitu, Menikahlah dengan seseorang yang kita anggap sebagai teman terbaik, yang paling kita sayangi, yang selalu kita rindukan untuk bisa bersamanya. Lalu bagaimana untuk yang sudah menikah tapi belum menjadi teman bagi pasangannya? Mulailah dari sekarang dengan saling menganggap bahwa pasangan juga adalah teman kita. Mulailah tertawa kencang bersama, melakukan hal bodoh bersama, menjadi pendengar yang baik, dan jangan pernah berhenti untuk berbicara tentang hal sekecil apapun. Sisakan juga ruang untuk jiwa yang terkadang ingin sendiri. Dikutip dari majalah Time yang terbit pada tanggal 25 Januari 2015, Ada sebuah studi yang dirilis dalam National Bureau of Economic Research bahwa mereka yang menyatakan pasangannya adalah best friend-nya mereka dilaporkan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang tidak bersahabat satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa menjadi teman bagi pasangan kita sangatlah penting dan berdampak baik bagi keberhasilan rumah tangga. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya sebuah kejujuran di atas segalanya. Apa yang terjadi pada pasangan utama dalam serial Bridgerton, yaitu Daphne dan Simon, begitu juga pada Colin dan Marina, telah menjadi contoh nyata bahwa kejujuran dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Begitu kita mencintai seseorang, sadar ataupun tidak sadar, kita tiba-tiba saja bisa menerima segala kekurangan pasangan. Tapi begitu ada kebohongan di dalamnya, akan menjadi sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Cepat atau lambat kebohongan akan terbongkar, jadi tidak ada gunanya menutupi hal-hal yang seharusnya diketahui oleh pasangan. Justru yang terjadi di dalam serial Bridgerton ini, pasangan-pasangan tersebut membantu mencarikan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Dan itu menjadi bukti bahwa pasangan kita memang betul-betul mencintai kita. Kejujuran juga menjadi satu ujian dalam mencintai seseorang. Sama seperti Colin yang merasa dihianati oleh Marina karena ketidakjujurannya akan kehamilan yang sedang dia jalani, Colin justru mengaku akan menerima kondisi Marina andai saja dia berkata jujur sejak awal. Karena ketika seseorang dibohongi, ia akan merasa dibodohi dan ditipu habis-habisan. Maka Colin lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan Marina. Yang ketiga, turunkan harapan kita pada orang yang kita cintai. Saat jatuh cinta, dunia memang terasa hanya milik berdua. Tapi berharap terlalu banyak kepada pasangan sebaiknya dihindari. Tidak semua keinginan dan kebutuhan kita dapat dipenuhi oleh pasangan. Begitu pula sebaliknya. Maka janganlah berharap terlalu banyak karena kelak hanya akan membuat kita kecewa. Dan terkadang orang yang paling melukai hati kita adalah orang yang paling kita cintai. Jadi lebih baik kita lakukan kewajiban tanpa menuntut apapun. Biarlah pasangan kita membalas dengan kesadarannya sendiri dan melihat betapa kita mencintainya tanpa syarat. Yang keempat, sebuah hubungan itu harus dibangun oleh dua orang. Sebuah hubungan yang berjalan dengan satu roda tentu akan sulit untuk maju kemanapun. Dua roda akan lebih baik dari satu. Dan itulah alasan kenapa suatu hubungan perlu dijaga dan dipupuk bersama. Ketika kita mampu bersatu dan bekerja sama dalam menjalani satu ikatan cinta, maka segala permasalahan pun bisa diselesaikan dengan cara yang paling baik. Ketika ada satu hal yang retak, kita akan bisa memperbaikinya jika dua-duanya mau berkomitmen untuk memulai lagi dari awal. Pelajaran yang kelima adalah Cari hal-hal sederhana agar bisa jatuh cinta kepada pasangan setiap hari. Rahasia kenapa Lady Federington berhasil mempertahankan pernikahannya selama 22 tahun adalah keberhasilannya dalam menemukan cinta yang lain. Namun bukan cinta di luar pernikahan, ia malah mampu mendapatkan cinta di dalam pernikahannya yang meliputi anak dan keluarganya. Dimulai dari mencintai hal-hal yang kecil juga mencintai hal-hal yang besar. Dengan mencintai apa yang sudah dia miliki, Lady Federington akhirnya merasa cukup, sehingga dia tidak membutuhkan apapun lagi. Dia sudah mencintai kehidupannya yang begitu berharga. Pelajaran yang keenam, cinta sejati itu pasti bisa diwujudkan oleh siapa saja. Namun memang perlu usaha yang luar biasa dari kedua belah pihak. Semua yang baru saja menikah tentu tidak akan pernah tahu apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Munculnya kebahagiaan, kesedihan, masalah, ataupun pengkhianatan bisa saja mampir dalam perjalanan pernikahan seseorang. Namun untuk menghindari segala masalah, diperlukan pengorbanan yang sungguh-sungguh demi membahagiakan pasangan. Kita harus selalu menanamkan sikap saling menghargai, saling percaya, saling setia, saling jujur, dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Itulah enam nasihat yang bisa diambil. Lalu, kira-kira pelajaran apa lagi yang kalian dapatkan dari serial TV Bridgerton? Yuk sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!